Intro Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja 4 melaksanakan rapat pleno 4 dalam rangka Pembahasan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2022 Yang berlangsung di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja 4 Rabu 9 Agustus tahun 2023 Rapat yang dipimpin Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja 4 Charles Indir STMT tersebut Untuk mendengar jawaban eksekutif atas pertanyaan Badan Anggaran DPRK Raja 4 terhadap LKPD Tahun Anggaran 2022 Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja 4 telah memiliki kurung Oleh sebab itu rapat pleno 4 dalam rangka Mendengarkan jawaban eksekutif terhadap Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja 4 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Penaksanaan Anggaran Pendapatan dan Lanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada hari ini tanggal 9 Agustus 2023 Saya nyatakan dibuka Terbuka untuk umum dan skor saya cabut Selain dihadiri pimpinan dan anggota DPRK Raja 4 Rapat pleno 4 tersebut juga Dihadiri Sekretaris Daerah Raja 4 Dr. Yusuf Salim MSI Pejabat Eselon 2, Eselon 3 dan sejumlah ASN di lingkungan Pemda Raja 4 Yusuf Salim yang membacakan jawaban eksekutif menjelaskan Penyampaian LKPD merupakan amanat konstitusi Yakni Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2022 LKPD ini adalah bentuk perujuran pertanggung jawaban Tahunan Bupati Raja 4 Sekaligus sebagai sarana Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Raja 4 Sepanjang tahun negara 2022 Atas penyelenggaran urusan pemerintahan Pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan keperdayaan masyarakat Sehingga dengan demikian melalui LKPD ini Diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas Dan kompensif tentang berbagai kerujakan Yang sudah diimplementasikan Berikut dengan hasil-hasil yang dicapai Dengan didukung oleh data-data ri Update dan layak dipercaya Serta indikator yang terukur Pada kesempatan tersebut Yusuf Salim membacakan 11 poin jawaban eksekutif Terhadap rekomendasi dan pertanyaan Badan Anggaran DPRK Kabupaten Raja 4 Di antaranya Untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan Telah dianggarkan dalam DIPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 Keterlambatan penyerapan anggaran pada OPD tertentu Karena terjadi gagal tender pada OPD Sementara terkait laporan yang tidak ada kesesuaian Akan menjadi perhatian dan perbaikan Pemda Raja 4 Hal lain yang disampaikan Yusuf Salim Dimana Terkait pekerjaan multi-yard Baik pada Dinas Perhubungan Maupun pada Dinas Perumahan Akan tetap menjadi prioritas Dan akan rampung sesuai target waktu yang ditetapkan Melalui APBD Perubahan dan APBD Murni Tahun Anggaran 2023 Saat ini melalui bagian pengadaan barang dan jasa Telah melakukan proses tender maupun proses pengadaan langsung Untuk semua OPD Namun karena ada beberapa kepala kendala seperti gagal tender Sehingga prosesnya harus berulang Akibat membutuhkan waktu proses pengadaan barang dan jasa yang lebih panjang Dan ini akan menjadi catatan khusus Agar ke depan proses tendernya lebih dini Sehingga pekerjaan fisik dapat terlaksana di lapangan Pada awal-awal Tahun Anggaran Sehingga menghindari adanya kesalahan yang sama Di tahun-tahun sebelumnya Tiga Mengenai pelaporan yang masih ditemukan Ketidak sesuai data realisasi OPD dan dokumen LKPD Juga termasuk penulisan laporan Merupakan catatan dan masukan yang sangat berharga Dari anggota DPRK yang terhormat Dan akan terus menjadi perhatian bagi kami Demi perbaikan Di waktu-waktu yang akan datang Dirinya juga menambahkan Pemda Rajampat akan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia Papua Melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Untuk melakukan penjajakan kerjasama Dengan berguruan tinggi Untuk studi lanjutan Serta mengalokasikan dana otonomi khusus Untuk pemberdayaan orang asli Papua Terkait peningkatan SDM Putra Putri Rajampat Maka kami melalui Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan serta BPKD Telah merencanakan untuk melakukan Pendekatan dan koordinasi Dengan Fakultas Kedokteran UNIPA Delapan Menyangkut laukasi dana otonomi khususus Tentu akan difokuskan pada Pemberdayaan orang asli Papua Sedangkan terkait dana kampung saat ini Melalui DPMK dan Inspektorat Daerah Telah membentuk tim Untuk melakukan review Pemeriksaan terhadap penggunaan dana kampung Sembilan Untuk dana BOS Telah diperintahkan kepada Dinas Pendidikan Untuk mengevaluasi kembali penyaluran dana BOS Sehingga menjamin penggunaan dana BOS Sesuai peruntukannya Demikian dilaporkan di Dinas Kompinfo Persandian dan Statistik Kabupaten Raja 4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.